Di balik keindahan alam Indonesia, terhampar kekayaan alam yang tak termilai. Dengan lahan subur dan berlimpahnya sumber air, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan melalui upaya serius pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produksi badan. Indonesia negara agraris yang kaya akan keanekaragaman alam, memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan global. Namun, tantangan dalam memaksimalkan potensi pertanian terus menghadap. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian berkomitmen untuk meningkatkan produksi pangan dalam berbagai upaya strategi. Salah satunya adalah melalui optimalisasi lahan pertanian. Optimalisasi lahan pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Melalui teknologi dan pendekatan yang tepat, lahan-lahan tidur dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan ini pompa, ini adalah solusi cepat untuk menangani Eldino. Karena pompa ini kalau dipasang, hari itu juga bisa bercocok kanan. Tapi kalau kita bangun sawah baru, itu butuh 1, 2, bahkan 3 tahun untuk menyesuaikan. Tapi kalau ini pompanisasi jalan, insya Allah bisa meningkatkan produksi secara cepat, menutupi defisit yang terjadi di 2023. Pemerintah juga gencar melakukan perluasan lahan pertanian, guna memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan sektor pertanian. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lahan yang belum tergarap, Indonesia dapat meningkatkan produksi pangan secara signifikan. Tak hanya sampai di situ, peningkatan indeks pertanaman pangan menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Dengan memprioritaskan varietas padi yang unggul dan adaptif terhadap perubahan iklim, Indonesia dapat mengurangi kerentanan pangan. Peningkatan alokasi pupuk bersubsidi pun menjadi langkah penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Dengan menyediakan pupuk yang cukup bagi petani, serta kemudahan dalam teknis mendapatkannya, sehingga dapat dipastikan produktivitas meningkat dan memberikan hasil yang maksimal. Pompanisasi memanfaatkan sumber air untuk mengairi lahan-lahan tanda hujan, juga menjadi strategi efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi irigasi yang modern, air dapat didistribusikan secara efisien untuk mengairi lahan pertanian, sehingga mengurangi ketergantungan pada curah hujan. Dengan upaya nyata pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produksi pangan melalui berbagai upaya tersebut, Indonesia semakin kokoh dalam membangun ketahanan pangan nasional dan berperan aktif dalam mencapai ketahanan pangan global. Mari bersama-sama kita dukung dan lakukan langkah-langkah nyata untuk memastikan setiap warga Indonesia memiliki akses ketahanan pangan yang cukup, karena di tangan kita semua terletak kesejahteraan bangsa ini.